Jadi yang terbaik, karena kita generasi milenial, bisa Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat, persis seperti cara musuh Beliau mengatakan Dulu kami di zaman Nabi SAW Nuktiha, kami berikan zakat fitrah itu Di zaman Nabi SAW kepada fakir miskin So'an min to'am, satu sok makanan Dan ukuran sok artinya adalah Empat mut Satu mut adalah satu cakupan, dua telapak tangan Orang dewasa Satu sok berarti Empat kali cakupan telapak tangan Yang digabungkan orang dewasa So'an min to'am, satu sok makanan Atau sok min tamrin Atau satu sok kurma Atau sok min syair Atau satu sok gandum kasar Atau sok min akid Atau satu sok keju Atau sok min zabib Atau satu sok kismis Zabib atau kismis adalah anggur yang dikeringkan Falamma ja'a mu'awiyah Ketika mu'awiyah datang Wajati samra Dan ketika itu Melimpah as-samra Yang dimaksud as-samra adalah Hintatun ta'ti minasyam Lawnuha asmar Gandum Yang berasal dari syam Yang warnanya merah Qala Lalu mu'awiyah mengatakan Dan ketika itu mu'awiyah menjadi khalifah Aro muddan min hadha Ya'adilu muddain Menurutku Satu mud samra tadi Satu mud Gandum yang berwarna merah ini Itu senilai dengan Dua mud untuk gandum biasa Karena gandum samra Kualitasnya lebih bagus dibandingkan gandum biasa Sehingga Menurut pendapat mu'awiyah Radhi'ala'an Beliau memahami Bahwa karena makanan ini lebih bagus Maka zakat fitrahnya dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan yang kurang bagus Kala Abu Sa'idin Kata Abu Sa'id Amma anah Fala azalu ukhrijuhu Kama kuntu ukhrijuhu Adapun saya Saya tetap mengeluarkan zakat fitrah Sebagaimana kebiasaan saya dulu mengeluarkan zakat fitrah Sehingga tetap dikeluarkan sebanyak Empat mud Atau satu so Hadisnya riwayat Bukhari Muslim Dan kita sudah memahami itu Karena semua hadis yang disebutkan dalam Kitab Umtatul Ahkam Adalah hadis yang dirayatkan oleh Bukhari Muslim Dalam bab masalah fikir Ya meskipun ada sebagian hadis yang hanya dirayatkan oleh Bukhari saja Atau dirayatkan oleh Muslim saja Tayyib Kita akan bahas hadis ini Dari sisi Kandungan Yang bisa kita ambil Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri Yang pertama Adalah Mengenai Bagaimana teknis pembayaran zakat fitrah Dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan Bahwa beliau Di zaman Nabi SAW Menunaikan Makan zakat fitrah Itu sebanyak satu sok Sebanyak satu sok makanan Tayyib Papan tulis bisa dipakai Coba kita akan buat konversi Kita akan buat konversi Satu sok Selamat datang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah satuan volume. Dan di masa silam, bahan makanan itu ditakar, tidak ditimbang. Sehingga tidak ada kebiasaan masyarakat Madinah di mana mereka menimbang buah-buahan, atau menimbang bahan makanan, menimbang gantum, menimbang kurma, dan yang lainnya. Semuanya menggunakan satuan volume. Dan mungkin ini tradisi masyarakat Indonesia di masa silam. Sebelum timbangan itu semarak di masyarakat. Dulu timbangan itu jarang. Yang punya timbangan cucuk manuk itu ya. Punya timbangan begini kan masih jarang. Hanya orang-orang tertentu saja. Sehingga kadang dipinjam dari satu tetangga ke tetangga yang lain. Karena itu dulu orang lebih menggunakan gantang. Gantang 1 liter atau gantang 2 liter. Karena satuan volume bagi orang di masa silam itu lebih gampang dibandingkan satuan berat. Dan kita tahu, satuan volume itu standar deviasinya sangat besar. Plus minusnya sangat besar. Namanya satuan volume dengan satuan berat atau satuan masa, standar deviasinya lebih besar satuan volume. Artinya ketika orang menakar mungkin selisih dikit ya. Ada selisih dengan takaran orang lain itu cukup sensitif ya. Dalam arti plus minusnya besar. Kita tidak bahas ini lebih lanjut. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau menegaskan bahwa zakat fitrah itu adalah satuannya, satu sok. Alias empat mood bahan makanan. Nah, kemudian di zaman kita terjadi perubahan zaman. Di zaman kita sekarang ya, bahan makanan itu tidak ditakar. Beras, tepung, dan seterusnya. Tapi mereka atau jenis-jenis bahan makanan ini lebih banyak ditimbang. Tidak ditakar, tapi ditimbang. Ditimbang berarti satuannya berpindah ke satuan masa atau satuan berat. Ketika dia ditimbang, maka otomatis dia menggunakan satuan berat. Terjadilah perubahan satuan. Dari volume berubah menjadi satuan masa, satuan berat. Sehingga kesulitan bagi masyarakat kita untuk melakukan konversi. Proses konversinya gimana? Dari satuan volume ke satuan masa. Kalau air sih kita tahu ya, air satu liter itu satuan masanya sama dengan satu kilo. Karena dia jadi standar air, kita tahu. Nah, akan berbeda kalau bendanya berbeda. Sementara di zaman Nabi SAW, para sahabat ketika mereka mengeluarkan zakat fitrah, mereka itu mengeluarkan dalam bentuk bahan makanan yang beraneka ragam. Ada yang mengeluarkan bahan makanan dalam bentuk kurma. Ada yang mengeluarkan bahan makanan dalam bentuk zabib, kismis, anggur kecil. Ada yang mengeluarkan bahan makanan dalam bentuk gantum. Ada juga tadi disebutkan Nabi SAW dalam bentuk akit, dalam bentuk keju. Yang itu berasal dari susu kambing. Sehingga ada aneka bahan makanan yang dikeluarkan oleh para sahabat, yang semuanya satu sok. Tadi kalau kita lihat, ada kurma, ada zabib, anggur kering, kismis. Ada gantum. Dan ada keju. Mungkin ada yang lain yang tidak disebutkan oleh Abu Sa'id. Anda bisa pastikan, bahan makanan ini tentu saja memiliki masa jenis yang berbeda-beda, atau berat jenis yang berbeda-beda. Karena berat jenisnya berbeda, berarti otomatis konversi ke satuan beratnya menjadi berbeda. Konversi ke satuan masa menjadi berbeda. Mohon untuk tidak bingung ya, penyebutan berat dengan masa sebenarnya beda kalau dari sisi ilmu fisika, tapi kita anggap sama saja. Akan ada konversi dari kurma, konversi kurma, zabib, gantum, dan keju, ketika dikonversi ke masa akan mengalami perbedaan. Tergantung apa? Tergantung berat jenis kan begitu ya? Tergantung berat jenis. Makanya kalau Bapak Ibu ditanya, mana yang lebih berat? Yang lebih berat? Kapas satu kilo, ataukah besi satu kilo? Mana yang lebih berat? Jawabannya? Sama beratnya. Karena tadi saya mengatakan kapas satu kilo, besi satu kilo. Tapi kalau yang pertanyaannya adalah, mana yang lebih berat? Kapas satu liter, ataukah besi satu liter? Jelas lebih berat besi satu liter. Mana yang lebih berat? Air satu liter, ataukah minyak satu liter? Sama-sama cairan. Kita akan mengatakan, air lebih berat. Kenapa? Karena berat jenis air, lebih besar dibandingkan berat jenis minyak. Apa buktinya? Coba dicampur. Mana yang di bawah? Air di bawah, minyaknya berada di atas. Baik. Nah, kurma dengan zabib, lebih berat mana? Kalau sederhananya, kata orang sih, mana yang lebih nepel, yang lebih padat, itu biasanya lebih berat. Kurma itu gede-gede. Sehingga ketika kurma campur kurma, nanti banyak rongga. Banyak rongga. Zabib itu kecil-kecil. Zabib campur zabib, rongganya lebih sedikit. Kemungkinan lebih berat zabib dibandingkan kurma. Kemungkinan, ya. Saya juga belum membuktikan. Gantum, mungkin gantum lebih ringan. Karena dia berat jenisnya ringan. Keju, mungkin dia lebih berat. Karena keju lebih berat. Baik, berarti ketika ini dikonversi ke kilo, atau ke masa, akan berbeda-beda. Dari situlah, kemudian ulama berbeda pendapat. Tentang berapa berat untuk ukuran satu sok. Ada yang mengatakan 2,3. Ada yang mengatakan 2,5. Ada yang mengatakan 2,8. Ada yang mengatakan 3,0. Dan aneka pendapat-pendapat yang lainnya, ada banyak pendapat yang kita dengar. Sehingga beras itu mengikuti yang mana? Yang 2,3, 2,5, atau yang mana? Pak, bagaimana kalau kita kembalikan ke satuan sok? Ya, silakan saja. Berarti pinjem tangan orang yang cukup lebar. Cari misalnya orang yang tangannya lebar. Sekarang coba, Bapak ambil satu sok beras. Ambil. Berarti 4 kali ya. Sudah, sekarang ditimbang. Berapa kira-kira ketemunya? Tergantung jenis berasnya, Mas. Kalau berasnya bagus, ya mungkin berat. Kalau berasnya kurang bagus, lebih ringan. Dan itu juga bisa saja terjadi. Baik. Tapi intinya, perubahan atau perbedaan seperti ini, terjadi disebabkan karena mereka kesulitan untuk melakukan konversi dari volume ke masa. Ada, ini katanya dijual di Madinah ya. Sok Nabawi, ada ukuran gantang begitu, yang dijual di Madinah. Ada salah satu ustadz teman saya yang punya. Dan katanya, ini bersanat. Ini bersanat. Jadi, di sini disebutkan, ada tulisannya. Ukuran sok ini berdasarkan riwayat dari siapa saja. Dari fulan, 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 fulan. Ada tulisan Arabnya di sini. Dan itu dianggap sebagai sok Nabawi. Satu sok Nabawi, satu gantang Nabawi. Saya baru lihat gambarnya, belum lihat aslinya. Dan andaikan, satu sok Nabawi, yang dijual di Madinah itu betul, berarti kita bisa jadikan ini sebagai acuan. Isi dia dengan beras, setelah itu, misalnya Anda kasih tambahan. Biar misalnya lebih dikit, terus sekarang ditimbang. Kira-kira ketemu berapa kilo? Antara rentang 2,3 sampai 3. Mungkin ketemu 2,5, 2,8 atau berapa. Dari situlah, bisa kita jadikan sebagai acuan. Berarti untuk selanjutnya, zakat fitrah kita mengikuti itu. Baik. Ini kalau kita bicara, kita akan angka persis. Tapi kalau Anda mau berbicara, dari sisi kehati-hatian, dilebihkan lebih bagus. Dilebihkan lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kurang, kewajiban belum kukur. Kalau lebih, sisanya, statusnya, sebagai sedekah. Makanya banyak yang menyarankan, sebaiknya 3 kilo. Keluarkanlah 3 kilo. Kalau 3 kilo, tidak mungkin kurang. Kalau lebih, mungkin. Tapi kalau kurang, namanya tidak mungkin. Namun kalau 2,3, 2,5, kita tidak jamin. Apakah itu pas, ataukah kurang. Tapi kalau 3, insya Allah, tidak ada yang kurang. Tahib. Kemudian, kita lanjutkan. Dari penjelasan, atau dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika Muawiyah datang, yang dimaksud Muawiyah datang adalah, Muawiyah datang ke Mekah dan Matinah, dalam rangka untuk berhaji. Kok bisa Pak datang? Padahal kan beli orang Mekah. Betul aslinya Muawiyah dari Mekah. Beli anaknya Abu Sufyan. Namun, ketika jadi khalifah, Muawiyah tinggal di Syam. Muawiyah tinggal di Syam. Dimana Syam? Utara jauh dari Matinah. Sehingga pada saat Muawiyah datang, sebagai khalifah, beliau datang untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika beliau datang, ada makanan yang disebut dengan samrok tadi ya. Samrok. Kenapa disebut samrok? Karena dia adalah gandum yang berwarna kemerahan. Akhirnya disebut samrok. Dan ini gandum yang kualitasnya lebih tinggi dibandingkan gandum biasa. Karena itu kata Muawiyah, mengingat samrok itu lebih mahal, maka zakat fitrah samrok zakat fitrah samrok itu setengahnya. Setengah dari zakat fitrah biasa. Setengah sok. Dua mud. Karena kata Muawiyah, menurutku aroh, anna hadha ya'dilu bimuddaini hadha. Menurutku samrok ini, satu mud sama dengan dua mud gandum biasa. sehingga untuk zakat fitrah samrok setengah mud. Ini pendapat Muawiyah. Pendapat Muawiyah. Namun kata Abu Sa'id Al-Khudri, amma'ana adapun saya, fa'ukhrijuhu kamakana ukhrijuhu, kamakuntu ukhrijuhu. Sedangkan saya, saya keluarkan zakat fitrah sebagaimana kebiasaan saya dulu. Yaitu, satu sok. Sehingga untuk pendapat yang kedua, zakat fitrah, samrok tetap satu sok. Ini pendapat siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti ada khilaf dalam masalah ini yang terjadi di kalangan para sahabat. Apa sebab khilafnya? Sebab khilafnya adalah menurut Muawiyah, karena samrok itu lebih mahal, maka zakat fitrahnya boleh setengahnya. Tayyip. Nah, kalau kita mengambil pendapat Muawiyah, di mana zakat fitrah boleh setengahnya, berarti jika di tempat kita ada beras, ya. Satunya beras rojolele. Wah, ini yang terkenal mahal. Yang satunya beras mbramu. Yang mungkin lebih murah. Mana yang lebih mahal? Rojolele caulei bagus. Caulei bagus. Harganya mahal. Apalagi yang pilihan. Sudah? Sekarang, mereka yang mau zakat fitrah dengan beras rojolele. Boleh enggak satu setengah kilo? Setengahnya tiga kilo. Boleh enggak satu koma lima? Ya, kilo. Kalau berdasarkan pendapat Muawiyah, boleh. Tapi kalau pendapat Abu Sa'id Al-Khudri, enggak boleh. Harus tetap tiga kilo. Satu sok. Ini pendapat Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau mbramu, tetap sama, ya. Satu sok, tiga kilo. Enggak ada pilihan lain. Satu sok. Sedangkan rojolele, boleh enggak setengahnya? Sahabat, beda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ada yang membolehkan. Dan sebagian ada yang melarang. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, Wallahu'alam, menurut saya pribadi, saya lebih cenderung pada pendapat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan ini insyaAllah pendapat yang lebih rojih, yang lebih kuat. Karena zakat fitrah itu, Nabi SAW telah tetapkan ukurannya, yaitu satu sok. Boleh telah tetapkan ukurannya satu sok. Karena ukurannya telah ditetapkan, dan boleh tidak merinci jenis makanannya, menunjukkan itu berlaku untuk semua bahan makanan. Yang mahal maupun yang tidak mahal. Tergantung dari apa yang dikonsumsi oleh orang yang mau membayar zakat fitrah. Jika dia biasa mengkonsumsi beras yang mahal, maka dia harus keluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras yang mahal. Dan sebaliknya, kalau dia biasa mengkonsumsi beras C4, ya nanti dia keluarkan dalam bentuk beras C4. Atau IR6, dia keluarkan dalam bentuk IR6, dan seterusnya. Ada salah satu jamaah saya, yang dia pernah mau nitip zakat fitrah, tapi berasnya mahal sekali. Dia biasa beli beras di supermarket, harga per kilo itu, ya mungkin sekitar 100 berapa. Per kilo ya. Akhirnya saya mohon maaf, karena kami kesulitan mencarikan beras seperti ini, ya kami tidak bisa melayani. Ada orang yang terbiasa makan beras basmati. Beras basmati per kilo berapa? Sampai Rp50.000, Rp60.000, bahkan katanya sampai Rp70.000. Berarti dia ketika membayar zakat fitrah, pakai beras basmati. Ya lumayan ya, satu keluarga, kalau anaknya 5, 3 x 5, berarti 15 kilo beras basmati. Baik. Intinya, yang lebih menengkati adalah, satu sok itu berlaku untuk semua, jenis makanan. Sedangkan pendapat Mu'awiyah dalam hal ini, lebih lemah, dan kita lebih memilih pendapat Abu Sa'id Al-Khudri, radhi'l-anhu, dengan tetap menghormati, istihad masing-masing sahabat, radhi'l-anhumah. Alasannya, karena Nabi SAW membolehkan untuk membayar zakat fitrah, dengan kurma, dengan gantum, dengan keju, padahal kita tahu harga masing-masing itu berbeda. Kemudian, berikutnya, kita akan bahas, tentang, apa hukum membayar zakat fitrah, dengan menggunakan, uang. Apa hukum membayar zakat fitrah, dengan menggunakan uang. Dengan menggunakan nilai. Boleh atau tidak? Di sebagian takmir, para jamaah dimotivasi, agar membayar zakat fitrah pakai uang. Terus ini masuk ke kas masjid. Uang ini masuk ke kas masjid. Nah, ini, keanehan dua kali lipat. Uang saja, ulama khilaf, apakah itu sah? Apalagi jika, uangnya tidak diserahkan kepada fakir miskin, tapi diserahkan ke kas masjid. Nah, ini lebih sangar lagi ini. Bahkan saya pernah melihat kejadian, zakat fitrah dibayarkan oleh masyarakat dalam bentuk beras. Dikumpulin di masjid. Setelah itu takmir menjual beras tadi, ke sebuah toko. Hasilnya, dijadikan sebagai kas masjid. Wah, ini juga aneh lagi ya. Dan aneka keanehan yang dilakukan oleh banyak masyarakat, mereka berkreasi dalam masalah zakat fitrah. Padahal zakat fitrah itu termasuk diantara zakat yang telah dijelaskan semuanya oleh syariat. Ada dua pendapat di sini ya, tentang zakat fitrah menggunakan uang. Ada yang mengatakan boleh. Dan ada yang mengatakan dilarang. Yang mengatakan boleh, ini pendapatnya Hanafiya. yang dilarang, ini pendapat jumhur ulama. Baik. Dan Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan dilarang. Kenapa? Karena uang di zaman Nabi SAW itu sudah ada. Sudah ada dinar, sudah ada dirham. Tapi beliau tidak pernah meminta sahabat untuk zakat fitrah pakai uang. Pak, sekarang kan kita lebih butuh uang daripada beras. Lebih butuh uang daripada beras. Baik. bisa kita gunakan jawaban yang sama. Di zaman sahabat, di zaman sahabat, bisa jadi mereka lebih butuh uang daripada keju, daripada kurma. karena mereka sudah punya kurma. Di kebunnya, misalnya. Artinya, sebatas pertimbangan kebutuhan, itu tidak bisa kita jadikan sebagai dalil untuk kemudian mengubah aturan dalam masalah ibadah. Zakat sudah dijelaskan. Siapa yang harus mengeluarkan? Siapa yang harus menerima? Nabi SAW mewajibkan zakat fitri. Fungsinya adalah untuk mensucikan orang-orang yang puasa dari tindakan yang tercelah dan ucapan-ucapan yang tidak bagus. dan sebagai sumber makanan bagi orang-orang miskin. Nabi SAW sebut zakat fitri itu sebagai makanan bagi orang miskin. Berarti, penerimanya adalah orang miskin. Bukan masjid. Makanya tidak boleh zakat fitri untuk khas masjid. Tidak boleh. Penerima zakat fitri adalah orang miskin. Dalam riayat yang lain, Nabi SAW ketika beliau berangkat bersama para sahabat untuk sholat id. Lalu sebelum beliau berangkat, beliau perintahkan kepada para sahabat, cukupi kebutuhan mereka, mereka, mereka ini agar mereka tidak angkat, tidak nyadong, tidak meminta-minta ketika hari raya. Semuanya punya kecukupan bahan makanan. Dan itulah asas diwajibkannya zakat fitrah sebelum orang melaksanakan sholat idul fitri. Kemudian, Nabi SAW juga menjelaskan tentang apa yang harus dikeluarkan. Satu sok kurma, satu sok gandum, satu sok ini, satu sok ini. Dan kita tahu yang namanya uang itu, dinar dan diram itu tidak ditakar. Sehingga yang ditakar dengan satu sok itu adalah bahan makanan. Karena itulah, jika uang sudah ada di zaman Nabi SAW, tapi beliau tetap menegaskan bahan makanan, menunjukkan bahwa zakat fitrah dengan menggunakan uang hukumnya dilarang. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar kajian di malam hari ini. Dan kembali kami ingatkan bagi para jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu, bisa disampaikan melalui line telepon di nomor 0812 2444-3344. Baik, karena tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan melalui WA? Belum ada ya? Baik, mungkin Anda bisa sampaikan besok pagi. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan untuk pertemuan berikutnya, masih di Umdatul Ahkam, kita masuk bab baru, yaitu Kitabu Siam, bab tentang masalah puasa. Atau bagi jamaah almarhamah yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui Google Meet. Bisa nggak ada suaranya? Bisa lewat chat ya? Bisa lewat chat. Tayyip. Jadi, untuk pertemuan berikutnya, kita ganti bab baru, yaitu bab tentang masalah puasa. Kitabu Siam. Ya, mungkin tidak sesuai dengan suasana ya, karena bulan Ramadan telah berlalu, tapi tidak jadi masalah, karena kajian kita, bukan kajian tematik, tapi kajian yang berdasarkan kurikulum, dengan mengacu kepada Kitab Umdatul Ahkam, karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maktisi Rahimallah. Tayyip. Ada pertanyaan, tapi beberapa isinya mu'amalah. Mu'amalah. Dan mu'amalah kita alihkan untuk besok. Baik, ini kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, tidak sesuai tema, cuman kan, saya naik gaji sekitar tahun 2018, pas mau lempar jumrah, itu karena ikut KPH, KPH-nya pas bukan hari nahan, jadi dia ngambilnya, karena dengan alasan, banyak orang yang tua-tua, jadi dia ngambilnya itu sekitar jam, di atas jam 12 lah. Jam sekitar jam, jadi jalan, nanti setelah itu lempar jumrah, turun ke bawah, terus lempar lagi, untuk yang jumrah yang berikutnya, yang pasano. Jadi, apa, sekali jalan, dua-dua perjalan lah gitu. Itu hukumnya gimana, Bersad? Kalau tidak, sah enggak adanya, Bersad? Mempar jumrah, aku ubat dulu, setelah itu turun, kan di atas, di randai tiga, kalau tidak salah itu. Turun, terus di hadis itu, muter lagi keluar, terus masuk lagi, lempar jumrah berikutnya gitu. Gimana, Bersad? Lempar jumrah akobahnya, berarti, tanggal, malam tanggal 11, Pak? Pas bukan hari nahan, hari nahan, katalah, tanggal 10 kita berangkatnya, setelah jam 12 malam gitu, jadi ngambil, sebuah Anda, tidak apa, datanya yang, untuk amannya, juga karena, apanya, pesertanya orang tua-tua, jadi, lebih aman dan lebih, aneh lah gitu, maksudnya kita harus mengajikan orang tua-tua, jadi tidak bersih, tidak bersih, adanya gitu, terus, setelah lempar jumrah akobah, kita turun, turun, keluar, termasuk lagi, lempar jumrah yang berikutnya, yang tiga kali itu, pertama kita lempar jumrah sekali, terus yang tiga kali itu, hukumnya gimana, karena kita ikut kapi hal itu, baik, jadi, mau tunjukannya, sahabat, tidak itu, ya, warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, tayyip, Anda bertanya tentang masalah, fikih haji, Wallahu ta'ala alam, saya tidak bisa memberikan jawaban, yang pernah saya tahu, tentang masalah lempar jumrah, adalah khilaf, yang disampaikan oleh, para ulama, tentang hukum, bolehkah lempar jumrah, sebelum duhur, sebelum zawal, dan, jumhur melarang, lempar jumrah sebelum zawal, sehingga, ketika hari nahar, lempar jumrahnya, ditunda, setelah zawal, sementara, pertanyaan yang tadi disampaikan, Wallahu ta'ala alam, la'adri, saya tidak tahu, dan saya, harus belajar tentang masalah ini, Wallahu ta'ala alam, mohon waktu untuk mempelajarinya, semoga, anda bisa kasih, saya kelonggaran, fanadiratun ilamai sarah, untuk dikasih, kelonggaran waktu, sampai memudahkan, bagi saya, bisa mendapatkan, keterangan tentang itu, Wallahu ta'ala alam, ada pertanyaan melalui WA, Assalamualaikum Waalaikumsalam, bolehkah seorang istri, minta cerai, kalau suaminya tidak sholat, bolehkah seorang istri, minta cerai, ketika suaminya tidak sholat, pertama, kembali kepada, status orang yang meninggalkan sholat, apakah dia, masih muslim, ataukah sudah keluar dari Islam, sebagian ulama mengatakan, bahwa orang yang meninggalkan sholat, maka dia kafir, dan ini pendapat jumhur, ini pendapat jumhur, bahkan, Abdullah bin Syakik, rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, tidak pernah aku mengetahui, satu amalan, yang menurut para sahabat, jika ditinggalkan, menyebabkan kafir, kecuali sholat, sehingga kata para sahabat, menurut Abdullah bin Syakik, yang beliau seorang tabi'in, tidak pernah saya ketahui, adanya amalan, yang jika ditinggalkan, bisa menyebabkan, pelakunya jadi kafir, menurut para sahabat, selain meninggalkan sholat, sehingga itu jadi dalil, bahwa meninggalkan sholat, adalah, amalan yang, atau perbuatan, yang bisa menyebabkan, orang keluar dari Islam, nah, selanjutnya, jika orang meninggalkan sholat, apakah harus semua sholat, ataukah, cukup salah satu sholat saja, dia sudah keluar dari Islam, ada khilaf dalam masalah ini, dan, Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati adalah, jika dia, tidak pernah sholat, tidak pernah sholat yang wajib, mungkin dia sholat sunnah, seperti, sholat niq, tapi dia tidak pernah sholat, untuk yang wajib, nah, kalau terjadi seperti ini, berarti dia keluar dari Islam, karena keluar dari Islam, maka istri, tidak boleh bertahan, untuk menjadi, istri bagi lelaki ini, yang bisa dilakukan adalah, gugat cerai, karena suaminya, tidak sholat, sehingga istri, menyampaikan kepada suami, untuk memisahkan diri, dan jika, suami tidak mau, menceraikan istrinya, maka dia bisa gugat ke, yang berat dalam masalah ini, adu pengadilan, untuk dibuatkan keputusan, apakah layak untuk di, talak, atau di fasah, ataukah tidak, pernikahannya, dan, nanti akan dipertimbangkan, oleh pihak pengadilan, sejauh mana, suami anda, berhak untuk kemudian, gugatan cerainya, dikabulkan, oleh istrinya, atau gugatan cerai istri, dikabulkan oleh pengadilan, ataukah, tidak, Wallahu ta'ala alam, baik, kemudian kita, bacakan pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saya punya utang, kepada adik perempuan saya, untuk bikin kontrakan rumah, petak tanah, waris ibu, dengan perjanjian, pembayaran hasil, dari uang kontrakan tersebut, kodarullah, pembayaran belum lunas, adik saya meninggal dunia, yang saya tanyakan adalah, apakah saya ada kewajiban, untuk melunasi utang tersebut, jawabannya, Anda tetap wajib melunasinya, dan, nanti utang itu, yang Anda bayarkan, diterima oleh, ahli waris, diterima oleh ahli waris, dan dibagi, berdasarkan, porsi warisan, sehingga, siapa saja ahli warisnya, misalnya ada suami, ada anak-anak, maka nanti diserahkan, kepada mereka, Wallahu ta'ala alam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bagaimana solusinya, jika tidak membayar zakat fitrah, anak selama dua kali puasa, karena belum tahu, hukum wajibnya, membayar zakat, belum tahu, hukum wajibnya, membayar zakat fitrah, belum tahu, ketika tidak ada ilmu, maka tidak ada hukum, karena hukum, itu bergantung pada, ilmu, hukum, itu bergantung kepada ilmu, sehingga, kalau dia belum tahu, sama sekali, padahal, dia termasuk orang yang, open informasi, dalam arti, bukan orang yang, tidak mau tahu, dia ikut kajian, ikut kajian di kampung, mendengarkan pengajian, tapi dia tidak pernah, terbayang, dan tidak pernah punya, mendapatkan penjelasan, bahwa zakat fitrah, juga wajib bagi anak, akhirnya anaknya, tidak dibayarkan, zakat fitrahnya, yang dibayarkan, zakat fitrahnya, hanya orang tuanya saja, misalnya, bapak dan ibu, anak-anaknya, tidak dibayarkan, sampai akhirnya, dia belum bayar, zakat fitrah itu, apakah, dia wajib, bayar zakat fitrah, wallahu ta'ala alam, yang, kalau kita, kiasikan, kepada, masalah zakat mahal, ada fatwa, yang disampaikan, oleh para ulama, tentang, orang yang, dia, tidak membayar, zakat mahal, karena tidak mengerti, dan itu, banyak di masyarakat, tidak mengerti, bisa, karena dia tidak tahu, kalau punya harta, satu nisob, atau, bisa jadi, dia tidak, dengan perhitungan zakat, dia tahu, zakat itu wajib, tapi, dia tidak pernah paham, bagaimana sih, cara menghitung zakat, cara mengeluarkan zakat, dia tidak pernah paham, sampai akhirnya, dia sadar, padahal, itu sudah berlalu, sekian tahun, maka mungkin, mungkin, dia tidak, tidak meyari zakat, selama tiga tahun, atau empat tahun, dulu sudah pernah, kita ceritakan, ada orang yang, dia termasuk pejabat, kekayaannya banyak, dia suka, nyumbang mesjid, mesjid butuh dana, dia sumbang, dia sumbang, tapi, dia tidak pernah, punya niat zakat, yang dia pahami, pokoknya, kalau ada mesjid, butuh dana, dikasih, hanya untuk nyumbang mesjid, baru ketika dia, mengikuti kajian, tentang masalah zakat, dia paham, berarti selama ini, saya itu, tidak pernah bayar zakat, dan itu sudah, berlangsung, selama puluhan tahun, karena usianya, sudah lebih dari, 60 tahun, ya, jadi kalau boleh, saya bocorkan, buli ini termasuk, salah satu, kedubes Indonesia, untuk negara luar, ya, tentu saja, pendapatannya, cukup besar, dan selama, sekian tahun, tidak pernah, zakat itu, tidak pernah, terus, bagaimana, ya, para ulama mengatakan, dia tidak berdosa, karena dia, tidak tahu, tapi, tidak gugur, kewajiban zakatnya, sehingga, tetap harus, bayar, zakat, kenapa, karena di sini, ada dua hak, hak Allah, dia tidak, menunaikan, kewajiban, dan, hak fakir, miskin, yang mereka, punya hak, untuk mendapatkan, harta yang dimiliki, oleh orang ini, tidak menunaikan, kewajiban, karena dia, tidak tahu, maka, menggugurkan, hak Allah, sehingga, dia tidak, mendapatkan, hukuman, sebagaimana, yang Allah firmankan, dalam Al-Quran, Rabbana, la tu'akhidna, inna sina, atau akhtakna, Ya Allah, janganlah, engkau, menghukumku, jika, aku lupa, atau aku, keliru, dan, tidak punya ilmu, bagian dari itu, sehingga, dia tidak, disebut, bersalah, dan, tidak berdosa, namun, dia masih punya, kewajiban, yaitu, hak siapa, hak fakir miskin, bagian kedua ini, harus dia, tunaikan, fakir miskin, harus tetap, mendapatkan, harta dia, karena itu, adalah haknya, karena, mereka yang tidak, bayar zakat, karena dia, tidak tahu, maka dia, harus tunaikan, sehingga, yang, bisa, kami sarankan, dengan, ditakhris, atau, diturunkan, dari, kejadian tadi, dari kasus tadi, maka, anda yang, tidak membayarkan, zakat fitrah, untuk anak, padahal, anda mampu, untuk membayarkannya, maka, silahkan, diambilkan, zakat fitrahnya, dan, segera, ditunaikan, Wallahu ta'ala alam, Assalamualaikum, Warahmatullahi, 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 kalau, uang kas masjid, digunakan, untuk, menu, makanan, panitia, korban, dan, jamaah, yang lain, apa, hukumnya, yang, jadi, pertanyaan begini, apakah, kegiatan kurban itu, kegiatan, yang ada kaitannya, dengan, aktivitas masjid, ataukah, kegiatan yang terpisah, dari aktivitas masjid, satu, yang kedua, kas masjid, kas masjid, itu, peruntukannya, untuk apa, kita, kita coba, jawab pertanyaan ini, untuk pertanyaan yang pertama, kegiatan kurban itu, apakah kegiatan masjid, jawaban yang benar, tidak kegiatan masjid, kegiatan kurban, bukan kegiatan masjid, kenapa, karena, kurban itu, ibadah, yang tidak ada kaitannya, dengan jamaah, sholat jamaah di masjid, maupun kegiatan masjid, artinya, kurban itu, kegiatan di luar operasional masjid, bahkan, sebagian ulama, melarang kurban, di dekat masjid, seperti di alamat masjid, atau bahkan, menggunakan, teras masjid, kenapa, karena najisnya, darah yang keluar, dari hewan yang disembeli, hewan yang disembeli, darahnya muncrat, nah, ini namanya, dem mesfuh, dan dem mesfuh itu, najis, karena itu, darah seperti ini, tidak boleh, secara sengaja, ditumpahkan di, masjid, karena, menajisi masjid, hukumnya dilarang, apalagi, misalnya, nyacah-nyacah daging, di masjid, ya, ya, tentu lebih, terlarang, sehingga, idealnya, kurban itu, terpisah dari, kegiatan masjid, ada masjid, ada korban, ya, kalaupun berdekatan, tidak masalah, yang penting, tidak dilakukan di, halaman, atau tidak dilakukan di mana, di masjid, yang itu bisa menyebabkan, atau, termasuk, mengotori masjid, dan kita, dilarang, untuk mengotori masjid, kemudian, yang kedua, kotak infak, kita punya keedah, bahwa, semua donasi, itu dimanfaatkan, sesuai peruntukannya, semua donasi, dimanfaatkan, sesuai peruntukannya, sehingga, kotak infak, yang dimasukkan oleh, jamaah, ke dalam kotak infak, masjid, peruntukannya apa? niatnya jamaah adalah, untuk operasional masjid, berarti, operasional masjid itu, tidak ada kaitannya, dengan kegiatan, kurban tadi, karena itulah, kotak infak ini, Wallahu ta'ala alam, yang saya pahami, tidak bisa disajikan, sebagai, operasional kegiatan, kurban, dikhawatirkan, itu termasuk, penyalahgunaan, kotak infak, masjid, nah, sekarang muncul pertanyaan, terus, biaya kurban, dari mana? sebenarnya, kita tidak perlu bingung, untuk menjawab itu, karena masyarakat Indonesia, sudah cukup familiar, dengan kegiatan, kerja bakti, bersih-bersih selokan, bersih-bersih lingkungan, yang itu, misalnya, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, tidak diambilkan, dari kas mesjid, tapi dari mana? dari iuran warga, karena mereka paham, ini tidak ada hubungannya, dengan mesjid, meskipun, bisa jadi, yang dibersihkan adalah, jalan menuju mesjid, nah, gunakan prinsip yang sama, untuk kejadian tadi, sehingga, kami sangat sarankan, kurban, ketika membutuhkan, dana yang besar, karena panitia, yang dilibatkan banyak, maka, sebaiknya, ya, sebaiknya, gunakan, iuran warga, seperti, orang iuran kerja bakti, sehingga, ini iuran, iuran, terkumpul, duit yang banyak, nah, silahkan dipakai, untuk kas kegiatan korban, dengan cara itu, kita, tidak sampai, menyalahgunakan, dana mesjid, Wallahu ta'ala alam, ada pertanyaan yang lain, tentang, larangan, ngecat rambut putih, dengan warna hitam, bila, dia karyawan, di pabrik cat itu, bagaimana dengan gajinya, dia adalah bagian HRD, sekarang sudah pensiun, bagaimana dengan uang pesangonnya, cat hitam, dilarang oleh Nabi SAW, untuk dipakai, dalam rangka menghilangkan uban, yang boleh adalah, cat selain hitam, boleh mengatakan, wajitan ibu sawad, silahkan kamu ubah, uban ini, tapi, hindari warna hitam, nah, tentang, wajitan ibu sawad, hindari warna hitam, apakah itu, larangan haram, ataukah sifatnya makro, saya tidak, tahu tentang itu, namun, tidak ada ancaman khusus, Nabi SAW, hanya, mengingatkan, hindari warna hitam, dan, sebagian ulama, memberikan taklil, memberikan alasan, kenapa warna hitam, dihindari, karena, agar tidak terjadi, tamwi, bentuk pengelabuan, janewis tua, ubanewis ketok, tapi di semir hitam, jadinya, tidak kelihatan tua, padahal asalnya, sudah, berumur, misalnya, akhirnya, terjadilah pengelabuan, namun, Wallahu ta'ala alam, cat hitam, itu, tidak, semuanya dipakai, untuk ubat, banyak juga, orang yang menggunakannya, yang masih muda, misalnya, untuk cat rambutnya, maka, pekerja di tempat, seperti ini, dan apalagi, sudah resign, insya Allah, tidak masalah, dengan pesangan, yang didapatkan, karena, pada asalnya, cat ini adalah, benda yang mubah, cat rambut ini, benda yang mubah, sedangkan, misalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh, sebagian konsumen, maka, posisi karyawan, tadi, tidak bertanggung jawab, karena, tidak ada hubungan langsung, antara cat hitam, dengan, pelanggaran yang dilakukan oleh, konsumen, terlebih, kita tidak tahu, apakah ini, sifatnya, larangan haram, atau kelarangan, makruh, Wallahu ta'ala alam, mungkin itu, yang bisa kita, sampaikan, semoga, menjadi kajian, yang bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,